Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, berita terkini Rosmah Mansur gagal syabar pelantikan siram sebagai pendakwaraya Berita penuh Rosmah Mansur telah gagal dalam permohonannya di Mahkamah Persekutuan untuk mencabar Kesahihan perlantikan Mendiang Gopal Sembilan Ram Sebagai pendakwaraya utama dalam kes rasuah projek tenaga hybrid solar Bernilai RM1.25 bilion Penel tiga hakim yang dipengerusikan sendiri oleh Presiden Mahkamah Rayuan Agu Abang Sekandar Abang Hashim, pagi ini menolak permohonan kebenaran rayuan isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang melingkup di penjara Rosmah Mansur merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada dua tahun yang lalu Yang menolak kebenarannya untuk meneruskan semakan kehakiman yang menyesarkan kesahhihan Pelantikan bekas hakim Mahkamah Persekutuan Sri Ram sebagai timbalan pendakwaraya Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan berkenaan tahun lepas Rosmah mempunyai rawat rayuan berasingan yang belum selesai di Mahkamah Rayuan Untuk membatalkan sabitan bersalahnya dan hukuman penjara 10 tahun Serta denda sebanyak 970 juta ringgit Malaysia Berhubung kes rasuah jenayah yang dikatakan dengan projek Yang dikaitkan dengan projek untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak Menurut salinan kertas kosa, isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu Mengemukakan enam soalan undang-undang untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Dalam rayuan semakan kemikinannya Antaranya ialah sama ada Peguam Negara iaitu Idris Saru Pada ketika itu diberikan kuasa untuk mengeluarkan surat perhentikan Yang bertarik 21 Mei 2021 Kepada bekas hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Mendiang Gopel Sri Ram Menjadi timbalan pendakwaraya kanan bagi kes rasuahnya Yang akan berkuat kuasa pada 15 November 2018 Pasukan Peguam Rosmah Mansur berpendapat bahawa Ia adalah isu kerana Idris hanya dilantik sebagai AG pada 2021 Idris kemudiannya meletakkan jawatan pada akhir tahun lalu Dengan jawatan AG kini disandang oleh Ahmad Deruddin Muhammad Sadeh Denyut Nadi Suara Rakyat bergemadi channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cinta Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergemadi channel ini Sanusi, sanusi Memang sanusi seorang yang hebat Tanda kutip hebat Hebat kerana dapat sentiasa mencari Sentiasa membuat cerita sensasi Sentiasa dapat membuat menarik perhatian orang Setiap kali dia buat cerita Mesti dapat Mesti akan membuat sensasi Terbaru ini Inilah saya mau minta Rakan-rakan yang ada Mercedes Yang ada Mercedes Benz Saya mau tahu kebenaran saja sebenarnya Betulkah Untuk repair absorber Mercedes Untuk repair absorber Mercedes Boleh telan 40 hingga 50 ribu Absorber pun mahal Kata sanusi Ini sanusi sendiri yang cakap Dipetik daripada harapan daily Anda boleh baca di sana Dia kata absorber pun mahal Sekali repair 40 ke 50 ribu Jadi tak ekonomik Untuk kita gasak dia Kata sanusi Dalam satu klip video Yang telah dimuat naik Di tiktok beliau Kan sanusi ini suka main tiktok sekarang Jadi saya mau tanya saja Betulkah absorber Mercedes itu Untuk dibaiki 40 ke 50 ribu Mungkin rakan-rakan yang Ada Mercedes Minta tolong untuk Beri komen sedikit Betulkah Begitu Betulkah Jangan sampai sanusi Kedapatan Membuat Satu perkara yang tidak betul Nanti Mercedes marah tau Sebab ini boleh menjatuhkan Reputasi Mercedes Kalau tak betul Nanti orang takut beli Mercedes Nanti orang takut beli Mercedes Nanti Mercedes rugi Jadi sanusi kena berhati-hati Apapun saya pun tidak berapa pasti Betulkah 40 hingga 50 ribu Harap-harap ada rakan-rakan yang ada Kereta Mercedes Untuk beritahu Betulkah 40 hingga 50 ribu Kalau betul Mau tahu juga Kenapa begitu mahal sekali Saya pun baru Dengar kereta Mercedes Semua saya tidak ada Mercedes Keluarga saya pun tidak ada Mercedes Kawan-kawan ada Mercedes Tapi saya tidak pernah tanya Berapa Pembaikan Mercedes Untuk absorber Saya tahu memang mahal Untuk membaiki Mercedes Memang mahal Beribu-ribu Tapi kalau 40 hingga 50 ribu Saya tak pernah dengar Inilah saya mau tahu Mercedes jenis apa Yang Untuk repair absorber dia Perlu 40 hingga 50 ribu Absorber ni Kalau saya tidak silap Yang dapat menyerap Hentakan Gegaran kereta Di tayar Kalau kereta biasa Absorber untuk kereta-kereta biasa Macam kereta kancil Absorber dia Saya fikir tidak sampai 300 ringgit 300 Tidak sampai Atau mungkin Kalau yang original Ataupun yang Betul-betul yang Kelas AAA Mungkin tidak sampai lah 700 Tidak sampai lah Mungkin Oke lah Pendek kata Tidak sampai 1 ribu lah Tapi Absorber Entah macam mana Absorber Mercedes ini Jenis apa Mercedes Itu yang kita mau tahu Mau belajar Pasal kereta Absorber yang disebut oleh Sanus ini Berapa mahal dia ini Sampai 40 ke 50 ribu Jangan sejalah Selepas ini Ini boleh menyebabkan Orang takut beli Mercedes Tapi Tapi memang Mercedes itu Harga dia mahal Servis dia pun mahal Maintenance dia pun mahal Sebab itu kita mau belajar Apa Apa Repay absorber Sampai 40 ribu Ini memang mahal Ini memang Kayangan punya kereta Harap Harap Semua yang dikata oleh Sanus ini Betul lah Kalau tidak betul Nanti Susah juga diri sendiri Nanti kena saman dengan Mercedes Susah lagi Jadi kalau tidak pasti Jangan cakap Oke Jadi Kemungkinan yang lain Adalah mungkin Sanusi tidak tahu Tentang Harga sebenar Mungkin dia cakap Cakap saja Kita pun tidak pastilah Kalau dia salah Jadi kalau dia tidak tahu Dan dia cakap salah Itu boleh Dimaafkan lah Sebab dia tidak tahu Tapi kalau dia tahu Tapi dia tambah Tambah Itu tidak boleh Dimaafkan lah Jadi itu Itu Dua Kemungkinan Saya pikir Ada sebab Musabab Dan ada fakta Sanusi kata Begitulah Mungkin betul-betul 40 ke 50 ribu Ini Sebenarnya Sanusi sebut Ketika dia Bercakap tentang Kereta baru Negeri Kereta baru Yang dia akan pakai Yaitu Kereta Hyundai Kereta Hyundai Yang dia kata Murah Murah je Bukan kereta mewah pun Dia kata Bukan kereta mewah-mewah Murah je Dan dia kata lagi Kalau Dia pun ada duit Kalau dia nak beli pun boleh Dua pun boleh Ui Kaya betul Sanusi Tapi setelah disiasat Rupanya-rupanya Kereta itu Nilai dia berapa Hampir 400 ribu Dan kalau Sanusi kata Dia boleh beli dua Ui Dia ada duit 800 ribu Ni Wah Dia ada duit 800 ribu Tapi dulu Waktu dia kena saman Waktu dia kena saman Bukan main lambat Lagi dia bayar Nah Tapi Dia tahulah Sekarang sudah bayar Ketidak Lagi satu Kalau dia betul-betul Kaya Lebih baik Dia tolonglah Orang-orang yang Memerlukan Seperti Contoh saja Memetik saja Contoh Ketika ada staff Yang belum dapat gaji Itu Boleh bantu mereka Boleh bantu mereka Hulurlah Sikit-sikit Janganlah sampai Viral di seluruh Malaysia Janganlah sampai viral Seluruh dunia Ada orang tahu Baru nak bertindak Kalau dia cukup Banyak duit Sebab kalau dia kata Dia boleh beli Sampai dua Itu bukan calang-calang Orangnya Bisnesmen yang kaya pun Bukan senang-senang tahu Boleh beli Harga kereta sampai Hampir Rp400.000 Dua biji lagi Bukan calang-calang Orang kaya Macam begitu Oke So Apapun Selamat Menyambut Bulan puasa Kepada seluruh Rakyat Malaysia Kalau Pergi Bazar Ramadan Agak-agaklah Berbelanja Jangan Keterlaluan Sepatutnya Di bulan Ramadan Kita semua belajar Untuk Berjimat cermat Berjimat cermat Jangan pula Buka puasanya Lebih mahal Daripada budget Sebelum berpuasa Sebab Ada kawan saya kata Antara kebaikan Bulan puasa Adalah budget Boleh kurang Sebab Makanya Hanya Beberapa kali Sehari Dibandingkan sebelum ini Banyak kali Yang isap rokok Boleh berhenti Daripada merokok Lepas itu Banyak lagi Perkara-perkara Yang Boleh mengurangkan Pahala Dia kata Yang dia boleh Kurangkan Jadi Daniel Nandi Suara Rakyat Bergembar di channel ini Jangan lupa Tekan utang subscribe Like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia aku Kita jaga kita Bye-bye